Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat soal-soal ujian. Dan ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal itu bersifat penting berkaitan dengan penguploadan dari soal-soal seperti itu Bapak Ibu. Dikarenakan masih ditemukan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus diluruskan dalam penguploadan soal. Sebelumnya mudah-mudahan kita berada dalam kesehatan dan lindungan darinya dan tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu seperti biasa silahkan masuk ke learning.fkip.unpas.ac.id. Kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan username dan password Bapak Ibu. Kemudian klik login. Kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti akan muncul kelas Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul kelas Bapak Ibu yang berada di halaman dashboard Bapak Ibu. Nah kemudian disini saya akan mencontohkan untuk penguploadan dari soal gitu. Jadi untuk penguploadan soal saya akan contohkan. Saya akan masukkan di kelas contoh saja disini. Ini saya akan masukkan di kelas pedagogik. E gitu seperti itu. Nah yang pertama Bapak Ibu yang suka banyak salah itu. Disini saya sudah memasukkan soal. Nah yang suka banyak salah itu adalah. Yang pertama itu. Soal masih disembunyikan. Nah ini yang pertama soal masih disembunyikan. Nah contoh seperti ini. Nah ini soal masih tersembunyi. Nanti Bapak Ibu harus klik tampilkan. Walaupun yang saya yang benarnya itu adalah yang bawah. Nanti oleh Bapak Ibu klik tampilkan. Seperti itu. Dikarenakan kalau soalnya masih tersembunyi seperti ini. Maka soal tersebut tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Nah ini yang banyak salah itu adalah seperti itu. Jadi soalnya belum ditampilkan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jangan lupa Bapak Ibu. Nanti disini lakukan pengaturan berdasarkan jadwal. Jadwal yang sudah dibagikan. Nah contohnya disini timingnya. Ini harus diatur berdasarkan jadwal. Contohnya contoh saja ini. Ini nama mata kuliah. Kemudian disini hari tanggang. Contoh saja Bapak Ibu ya. Disini contohnya. Hari Sabtu. 13 Maret 2021. Kemudian waktunya. Kul 07.00. 07.30. Sampai dengan 0.9.00. Nah contohnya ini waktunya. Tapi ini jam 13 Maret. Kalau 13 Maret itu sudah berlalu. Mendingan tanggal 27 Maret saja. Ini contoh. 27 Maret 2021. Ini jangan lupa harus klik ditampilkan. Kemudian disini diaktifkan Bapak Ibu. Kemudian disininya di klik 27 Maret. 27 Maret jam 07.30. Sampai jam 09.00. Kalau disini time limit mau diatur tidak. Nah time limit ini bisa diatur apabila waktu yang disediakan disini. Untuk masuk dan keluarnya itu berbeda dengan time limit. Contohnya disini time limitnya 60 menit. Contoh Bapak Ibu. Nah ini berarti. Mereka bisa masuk jam 07.45. Jam 07.48. Dan dia waktunya itu ketika jam 07.45. Tidak akan mungkin sampai jam 09.00. Kalau waktunya 60 menit. Nah ini bisa diaktifkan apabila seperti itu. Kalau tidak ini jangan diaktifkan. Gini saja juga gak apa-apa. Ininya biarkan gak ada. Kemudian ini jangan diaktifkan. Kemudian disini ini yang penting. Dan ini juga banyak yang salah. When time expired. Ketika waktu sudah habis. Apa yang akan terjadi. Ini jangan dirubah Bapak Ibu. Jadi ini jangan dirubah. Jadi ini dibiarkan saja. Kenapa? Karena supaya nanti jawaban mereka itu akan terkirim otomatis apabila waktu habis. Seperti itu. Daripada yang lainnya. Jadi contoh kalau yang ini. Dia bisa mengirimkan. Tetapi mengirimkan waktunya dia harus diatur. Ketika waktu habis. Contohnya dia bisa mengirimkan dalam 2 menit. Seperti itu. Itu sangat menyusahkan. Mendingan ketika nanti dia habis waktunya. Maka akan otomatis jawaban terkirim. Apalagi kalau yang ketiga. Nah ini. Kalau yang ketiga ini. Akan sangat kasihan kepada mahasiswa. Karena ketika mereka telat mengirimkan. Maka dia tidak akan dihitung. Jadi ini biarkan. Kemarin ada kejadian. Malah ininya dirubah. Sehingga ketika waktu habis. Ya udah. Jawaban tidak terkirimkan. Nah yang suka banyak salah juga disini. Nah disini suka banyak salah. Ininya tidak terbatas. Sedangkan yang seharusnya ini. Dirubah jadi satu. Kenapa? Kalau disini tidak terbatas. Maka mereka bisa terus menerus mengerjakan. Contohnya pilihan ganda. Mereka bisa terus menerus mengerjakan. Ketika satu kali sudah beres. Ulangi lagi. Coba lagi. Coba lagi. Nah jadi ininya harus dirubah menjadi satu. Gitu. Nah kemudian kalau sudah seperti itu. Klik simpan dan tampilkan. Nah kemudian disini bisa edit quiz. Kemudian disini nilainya silahkan. Kalau mau langsung skala 4. Diketikan 4. Seperti itu. Nah kemudian disininya. Tambahkan pertanyaan baru. Mau pilihan ganda. Mau urayan. Nah urayan juga ini banyak suka banyak yang salah. Di urayan. Karena contoh seperti ini. Nah disini tambahkan soal 1. Gambarlah sebuah main map. Dan masukkan hasilnya ke dalam sistem ini. Nah contohnya seperti itu. Ini soalnya. Nah disini ada yang salah. Ininya tidak diatur. Harusnya yang benarnya itu adalah disini bisa izinkan lampirannya. Seperti itu. Atau disininya bisa juga editor HTML dengan pilihan berkas. Nah ini mereka bisa upload. Nanti gambarnya bisa dikotok, upload, seperti itu. Tapi kalau tidak ada seperti ini. Atau tidak ada lampirannya seperti ini. Mereka hanya text saja. Coba kita tampilkan. Nah ini sudah. Kemudian kita akan tampilkan soalnya. Nah jadi disini nanti harus seperti ini Bapak Ibu. Diizinkan mengerjakan satu kali. Kemudian kuis ini akan dibuka pada hari Sabtu jam 7.30. Lalu kuis ditutup jam 9.00. Nah kemudian ini klik peratinjau. Nah gambarlah sebuah main map. Sedangkan disininya tidak ada fasilitas untuk upload. Jadi bagaimana apakah pakai text? Seperti itu. Ini soal tidak akan bisa dikerjakan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah kalau soalnya seperti ini. Disuruh untuk gambar main map. Ternyata disininya hanya text. Ya text susah untuk dibuat main map. Seperti itu Bapak Ibu. Nah maka caranya kita edit. Jadi ada yang tadi itu harus kita benarkan. Nah disini ini bisa menggunakan editor dengan pilihan berkas. Nah coba kita simpan sekarang yang mau dirubah. Nah kita akan peratinjau. Nah disini. Kita lihat lagi. Ada Peratinjau kembali. Nah disini bisa Apa namanya itu? Bisa memasukkan berkas. Masuk ke sini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada pilihan berkas. Klik yang ini. Ini tampilan seperti ini. Sekarang sudah berubah. Jadi nanti bisa manage file disini Bapak Ibu. Jadi file tersebut nanti di upload oleh para mahasiswa. Jadi mereka tinggal klik yang ini. Kemudian mereka pilih yang ini file. Kemudian pilih dari Google Drive. Atau pilih dari file mereka. Dari komputer. Dari HP. Nah kemudian mereka upload. Upload. Kita tunggu. Nah ini sudah masuk. Seperti itu. Ini sudah masuk ya. Sudah masuk ke sini. Kemudian nanti klik finish. Ini sudah. Gambarnya sudah ada. Seperti itu. Kemudian kumpulkan semua dan selesai. Nanti gambarnya akan masuk disini. Seperti itu Bapak Ibu. Atau yang lebih mudah. Itu adalah cara yang selanjutnya. Selain yang tadi. Kita langsung edit disininya. Nah disininya kita edit. Yang tadi. Yang tadi soal kita edit. Edit quiz. Itu supaya memudahkan. Ininya langsung disininya. Bisa ada fasilitas untuk upload. Nah disininya izinkan lampiran. Contohnya satu. Nah lebih aman menggunakan yang ini Bapak Ibu. Ininya editor HTML saja. Kemudian ininya lampiran. Itu yang diizinkan tiga. Contohnya. Disini untuk tiga. Seperti itu. Nah ini tiga. Membutuhkan lampiran. Disini lampiran adalah opsional. Boleh. Atau lampiran wajib satu. Boleh. Nanti kita simpan. Kemudian coba kita akan lihat lagi. Sil quiznya. Nah jadi ini seperti ini. Dan di bawah ada fasilitas untuk upload. Tinggal disini upload file. Ininya pilih yang kecil saja file-nya. Saya cepat. Nah jadi nanti main mapnya ada di bawah ini. Disininya textnya silahkan kalau mau ada text. Kemudian finish a time. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya memang menggunakan cara yang kedua Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sekali lagi edit quiz. Kemudian nanti disininya pastikan. Bahwa Bapak Ibu disininya. Mengizinkan lampiran. Ada. Kemudian membutuhkan lampiran. Contohnya mengizinkan lampiran tiga. Tapi yang diwajibkan satu. Seperti itu. Nah kalau disini ukuran kotak. Silahkan bisa Bapak Ibu tambah. Apabila ada text deskripsinya panjang. Seperti itu. Dan jangan lupa simpan dan tambahkan. Nah itu untuk soal pilihan ganda. Saya akan hapus soal ini karena ini sebagai latihan. Soal yang asli yang ini. Nah kemudian disini saya akan coba memberitahukan bagaimana caranya untuk membuat soal sistem upload. Karena soal sistem upload ini banyak yang salah Bapak Ibu seperti itu. Jadi ada sebagian yang salah. Soal sistem upload. Ini banyak sekali yang salah. Seperti itu. Saya akan menyediakan sebuah soal dulu. Dalam bentuk Microsoft Word. Contohnya. Disininya sudah ada. Soal UTS. Contohnya. Nama mata kuliah dan sebagainya sudah ada. Nah disini. Sebutkan. Ibu. Atau. Sebutkan. Macam-macam simbiosis beserta contohnya. Macam-macam seperti ini. Nah mereka nanti mengerjakannya itu inginnya itu contohnya di apa namanya itu di Microsoft Word. Atau menginginkan tulis tangan gitu seperti itu. Nah supaya nanti soal tidak bocor Bapak Ibu. Ini harus ada hal-hal yang diatur. Terlebih dahulu. Dan itu. Kemarin ada beberapa yang salah. Saya akan menyimpan disini. Contohnya soalnya di. Mana ya. Disini. Di picture contohnya. Soal UTS. Contoh. Nah kemudian di save. Nah ini sudah. Soalnya sudah ada. Nah caranya seperti biasa. Kalau untuk soal sistem upload. Contohnya soalnya itu inginnya tulis tangan. Seperti itu. Atau soalnya ingin dikerjakan dalam bentuk Microsoft Word. Seperti itu. Kemudian nanti mereka upload. Seperti itu. Nah contohnya seperti itu. Nanti untuk di kita. Yang di uploadnya itu. Kalau PDF. Nanti bisa langsung sistem view. Jadi tidak usah di download. Jadi kita hanya melihat di laptop. Kemudian berikan nilai. Nah disini kita akan meng-upload. Contohnya soal sistem upload. Nah sistem upload itu. Soal sistem upload itu adalah bentuknya assignment. Nah ini assignment. Kemudian disininya kita tuliskan. Soal UTS. Kemudian disini deskripsinya. Nah kemudian setelah itu deskripsinya. Silahkan kalau mau ada deskripsi. Deskripsinya itu bisa. Disini nama mata kuliah. Kemudian disininya. Apa namanya tuh. Dosen. Garis miring asisten. Contohnya. Kemudian disininya. Contohnya adalah. Hari. Garis miring tanggal. Contohnya disininya. Sabtu. 27 Maret. 2021. Kemudian disininya waktunya. Saya akan bisa dimasukkan. Contohnya 0730 sampai dengan 0900. Nah ini contoh seperti itu. Kalau mau tampil di halaman depan. Klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Nah ini seperti ini. Nah ini disini yang harus diatur. Bapak Ibu. Ini izinkan kiriman dari. Nah ini izinkan kiriman dari. Nah ini disini. Bapak Ibu. Silahkan. Mau pengiriman itu diizinkan mulai dari kapan. Contohnya. Karena ujiannya ini 27 Maret. Ini 27 Maret lagi. Mulai dari 27 Maret. Kemudian. Batas waktu. Batas waktunya dari 27 Maret. Contohnya sampai tanggal 30. Karena ini TKOM. Contohnya. Ini 7.30. Kemudian. Kalau memang mau dia itu adalah mahasiswanya itu tulis tangan. Contohnya. Ya sudah. Berarti disini ya. Sampai 0900. Nah disini harus diatur juga. Batas akhir waktu. Jadi kalau nanti mereka tidak bisa mengizinkan. Tidak mengizinkan untuk mengirimkan. Maka ini batas akhir waktunya harus disamakan. Karena ketika batas waktu ini dicentang. Kemudian batas akhir waktu tidak. Maka mereka masih bisa mengirimkan. Sampai akhir batas akhir waktu. Dan mereka hanya ada ditandai. Ini telat. Saja seperti itu. Nah kalau remain me to grade by. Ini mengingatkan untuk memberikan penilaian. Ini silahkan. Kemudian pengiriman berkas disini. Pilih jika mau berkas tertentu. Contohnya supaya nanti langsung tampil. Tidak usah didownload. Nah ininya. Silahkan pilih berkas. Dokumen. Kemudian pilih pdf. Kemudian jangan lupa disini. Harus ada keterangan. Disini bisa tampilkan. Disini bisa tampilkan. File yang di upload. Berbentuk pdf. Nah jangan seperti itu. Nah soal disebelah mana. Kalau soalnya tidak mau dalam bentuk teks. Ini bisa disini soalnya. Additional file. Choose file. Kemudian pilih yang tadi. Posisinya di picture. Kemudian soal UTS. Nah. Kalau sudah seperti ini. Ini apabila tidak ada pembatasan. Yang lain. Hanya membatasi yang ini. Ini soal akan bocor. Bapak Ibu. Karena itu. Pengizinan untuk pengiriman. Bukan pengizinan untuk melihat soal. Nah. Nanti mereka ketika jadi siswa itu masuk ke sini. Ke soal. Kemudian mereka sudah bisa download ini. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya. Supaya mereka tidak bisa download. Nah. Kita lakukan pembatasan akses. Bapak Ibu. Nah. Kita lakukan pembatasan akses. Bagaimana caranya. Ini yang seperti ini. Banyak yang salah. Atau juga ada yang seperti ini. Yang keduanya itu adalah. Ada yang seperti ini. Yang keduanya adalah. Ininya disembunyikan. Disembunyikan. Supaya nanti soal tidak bocor. Gitu. Seperti itu. Ini bisa. Tetapi ini kurang efektif. Kurang efektifnya kenapa? Dikarenakan takut kita lupa. Kalau kita lupa. Kemudian. Sedangkan ujian itu sudah running. Seperti itu. Nanti mahasiswa akan kelimpungan. Dan kemudian akan bilang. Ini gimana. Tidak bisa dibuka. Dan sebagainya seperti itu. Tidak ada soal. Nah. Biasanya kalau bilang tidak ada soal. Itu biasanya ini masih disembunyikan. Nah. Makanya ketika mengecek soal. Ini jangan lupa untuk ditampilkan soalnya. Nah. Ketika ditampilkan. Kalau pengaturan seperti ini. Maka ini akan sangat berbahaya. Karena apa? Karena soal sudah bocor nantinya. Nah. Caranya gimana? Harus. Yang pertama dilakukan sebelum memasukkan soal. Adalah melakukan pembatasan akses. Jangan mengisi soal dulu. Baru melakukan pembatasan akses. Nanti takut-takut ada mahasiswa yang akses. Langsung dia buka. Langsung soal bocor. Kalau seperti itu. Nah. Caranya gimana? Sebelumnya lakukan pembatasan akses. Cara melakukan pembatasan akses. Silahkan disini klik ubah pengaturan. Kemudian disini kita akan lakukan pembatasan akses. Nah. Ini pembatasan akses yang ini. Klik pembatasan akses. Tambahkan pembatasan. Kemudian disininya date. Nah. Date-nya kita pilih sama dengan yang waktu UTS. 27 Maret. Ini contoh. 27 Maret. Dan 27 Maret sudah beres. UTS kita. Nah. Ini 7.30 sampai 9.30. Nah. 7.30. Kemudian tambah date lagi. Disininya prompt. Disininya until. Until-nya 27 Maret lagi. Ini 0.9.0.0. Kemudian simpan dan terkait. Nah. Kalau sudah seperti ini. Ini sudah aman Bapak Ibu. Nah. Kalau seperti ini. Ini sudah aman. Sehingga baru bisa diakses oleh siswa. Oleh mahasiswa. Itu ketika tanggal 27 Maret 2021. Waktunya 0.7.0.0 sampai 0.9.0.0. Seperti itu. Itu untuk waktunya. Nah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Untuk ini. Untuk apa namanya. Untuk tutorial. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Ketika mengupload soal. Jangan sampai nanti malah soal tersebut bocor. Dan sudah diketahui oleh mahasiswa. Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.